Selamat pagi, eh selamat malam Selamat malam, selamat malam Jadi sebenarnya aku live ini mau Apa namanya Mau bertanya sekaligus Mau meyakinkan diri untuk Melakukan sesuatu yang Jarang Aku lakukan Jadi tolong Untuk menjawab Rasa penasaranku Please tolong, tolong Ayo kumpul dulu semuanya Setelah itu aku akan bertanya Sesuatu hal yang penting Demi keberlangsungan live kita Jadi aku bingung Aku bingung Jadi kemarin aku pengen live Tapi Kalo di showroom kan emang udah Biasa gitu ya live Terus Ya udah Gak ada ketentuan Aku mau nyanyi-nyanyi Kayak mau ngomong apa Kayak ABCDEFG Ampe Z juga gak masalah Nah aku tuh kepikiran Aku pengen live di tiktok Tapi apakah kalian tau Apa saja batasan-batasan Yang ada di live tiktok Kalo misalnya Aman-aman aja Maksudnya kayak gimana sih Kau ada sepe live tiktok Aku tuh bukan pengguna tiktok yang baik dan bener Karena Gak pernah nonton live-nya Pernah live tiktok satu kali seumur hidup doang Terus jarang scrolling juga Jadi Apa yang harus aku Perhatikan Maksudnya aku kalo di tiktok bisa Karokean kah Atau Nyanyi-nyanyi Atau kayak bisa sambil nonton bola kah Euro kah Tolong Jawab aku Tolong Tolong Jangan ngomong kasar Ngetoksi Nggak nonsur negatif Kayak copyright nyanyi itu gak masalah Karokean sambil main game-gamenya di mana Nonton bola bisa tapi cuma muka aja TikTok gak bisa radio ya Emang aku bernyata pengen Pake muka Oh ya mirip-mirip jauh rumah ya Menurut kalian enakan dimana Enakan dimanakah 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 yang enak Kalian lebih suka nonton atau denger di TikTok atau di showroom Tapi maksudnya kali-kali aku pengen coba aja gitu Emang gif tiktok gak dipotong ya Karena dia juga Nge-itu ya Buat apps-nya Di tiktok gak bisa hit komen Emang disini bisa Bisa omk aja dulu Apakah aku Kita nonton euro di tiktok Malam ini Tiktok 70% dipotong Kalo nonton kalian bisa Leave comment Eh hide comment Oke Iya sih tapi kali-kali pengen coba juga sih Kayak apa Audience design Tapi iya Saweria tuh enak Sebenernya Aduh apa Gak bisa juga ya main tiktok Tapi buka saweria Aku ngantuk Enggak sih Bukan ngantuk capek gitu Tapi emang seharian Tidur mulu Bahkan bukan sehari Aku dua hari ini tidur mulu Jadi kayak ngantuk Karena kebanyakan tidur Oh aku bisa nge-pin komen gitu Mau aktifkan saweria di Di tiktok Di tiktok bisa pake live studio Oh bisa kayak streaming youtube gitu Tapi connect to tiktok Oh my god Oh my god Tapi kalo itu ku udah pake web cam dong Aku bingung 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 Ku memikirkannya Tapi sebenernya kalo mau memperluas audience pun Disini pun Sudah luas menurutku Kayak Udah banyak banget penonton di showroom Kayak seru Kayak seru Kita takbiran aja Sesi takbiran Sesi takbiran Sesi takbiran Mariusky Pake Ayo paling kacak Kita dengarkan ya guys Aduh Nanti Aku disini Tes ombak Mungkin nanti aku akan pindah di tiktok Malemen dikit Disana ramainya jem berapa sih? Kemarin cantik banget ketemu Kak Baby sama Kak Gabi di FX Kayak ngambek gitu Kak Gabinya Lagi dimana ketemunya tadi? Siapa namanya? Eka Rizky Wow Emang pas ketemu pas dimana Ya hari Rabu ku Rabu ya Kemarin aku lari sama Gabi Terus kita beresnya ke FX Terus Apalagi kita baru lagi pulang kerja No makeup Tapi masih dibilang cantik Wow terimakasih Seingat gue sih Gabi mungkin bete pas nemenin gue ke toilet ya Dia kayak udah pengen buku Ya ampun Next dari Yovan Febriancho Kak Baby aku mau langganan id tapi kok gak bisa Mau subscribe IG ya? Aku juga gak tau sih Karena aku belum pernah nge-subscribe Tapi beberapa orang bilang katanya suka gagal Tapi udah banyak sih yang berhasil subscribe Kayak ada hampir ratusan gitu Gila gaya bat baby Tanya aja ke siapa ya Gak bisanya tuh karena apa? Jaringan provider Iya ada yang bilang gak bisa Subscriber ku sudah banyak Contohnya konten eksklusif ku sudah banyak Semalam aku udah hilang deng dari Udah hilang belum ya Semalam aku upload aku menyanyi Dan hanya subscriber ku yang mendengar Jadi kalau kalian mau subscribe tapi gagal aku juga bingung Kenapa ya kira-kira Nunggu persetujuan dari Kak Baby Emang ada? Setelah ini kayak pada masuk-masuk aja Langsung kagak ada notifikasi apa-apa Coba ya subscription Siapa yang ng-exepin? Gak ketahui Eligible preview Welcome experience Create social channel Social channel tuh apa? Tapi aku cuma mau eh Gak ada apa-apa Aku kayak gak harus nge-exep apa-apa apa yang telah yakin Gak gimana subscribe-nya Gak ada stake-nya Status要 update Statusless Cancellation promo isa Mendel some money price Tlong Tlong Meligible Gak ada waiting aneh juga most recent ada beberapa yang baru subscribe hari ini udah nambah nambah juga gak ada sumpah gak ada notifikasi atau kayak kalau social channel itu khusus yang di DM gitu buat public atau bisa buat subscriber doang ya aku tidak pede kalau buat public ada welcome story yaudah nanti aku lihat lagi ya kenapa subscribernya nyangkut gocak juga ada suara takbiran kok ini dimana emang gak kedengeran suara hujan ini adanya hujan 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 subscribe aku murah cuma 7500 nanti hujan 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 selanjutnya ada dari kia yeay eh cie kbbi, aku lolos utbkn ya, jadi balik ke bandung widi, selamat ya kemarin aku juga baca dan di mention di DM kayak kamu lolos, cie selamat kita jadi elderan selamat, keren banget, enak itb kemarin juga banyak sih kayak di DM, Instagram gitu pada ngabarin ah baby, aku lolos terima kasih atas inspirasinya cie, elah gue kayak terharu gue screenshot kayak soalnya udah lama gitu loh kayak mungkin pas aku di JKT kan ya sering layak dapet kayak gitu sekarang kayak terharu banget maksudnya padahal aku merasa tidak ngapa-ngapain gitu tapi orang bisa berterima kasih sama aku atas hal yang sebenernya dia juga perjuangkan sendiri keren-keren semangat guys tetaplah mengejar mimpi tetaplah punya panutan supaya semangat masih bisa DM IG masih bisa lah DM IG mah aku baca-bacarin tapi emang banyak DM yang gak masuk semua gitu loh DM tuh aku juga bingung deh kemana aku lagi bener-bener ternyanyang yang lagu apa namanya auzora kata omoy gitu lagi naik motor di jalan pulang kepikiran kayak apa yang nyanyiin terus terus nyata tuh kayak mau bikin video lagi nyanyi gitu cuma entah kenapa gue kayak malu teriak-teriaknya di rumah yaudah akhirnya gue bikin sambil di kasur aja tengkuraf deket deketin mulutnya ke ke hp jadi cuma layar hitam doang gak perlu effort teriak-teriak ntar nyanyinya nanti dulu sabar dulu bro aduh aduh ini gifnya kalian tidak usah rapot-rapot memberikan aku gif di showroom ya guys aduh banyak juga jujur banget sumpah ya Allah ini apa lagi woy woy disko woy ilia mk ramadhan woy woy mubazir mubazir kamu mending kamu ke sahurnya aja yaudah astaga di showroom di showroom dijamin aku notis yaudah terima kasih banyak lagi nih yang nge-gif nyampun ngelag apa-apa si yo guys yo guys jadi di showroom ini konsepnya adalah cek ringan jadi siapapun yang masuk akan dibacakan pesannya oleh mbak google jadi otomatis nama dan pesannya akan ternotis gitu guys bukan bukan marketing saya kan hanya biar tidak mumbazir mumbazir eh hujan darus banget disini kenapa daerah rumah aku tuh hujan mulu jadi kayak misalnya aku dari Jakarta dari daerah kantor tuh gak hujan kering-kering aja lah pas menjelang deket rumah nge-nge-nge hujan derus selalu hujan derus pas deket rumah doang kayak kayaknya hujan di rumah aku doang gitu mbak google or mbah google karena aku pake suara cewek kayaknya mbak-mbah dia kalau mbah kan mbah itu kesan kayak apa ya lelaki tua yang beruibau cici syopo draft video ya jadi yang nge subscribe aku di instagram itu biasanya konten-kontennya konten ande aku merasa itu kayak konten close friend gitu aku sebenernya jarang bikin punya sih kadang-kadang bikin close friend gitu tapi kayak jarang aku kan emang sejarang itu update sebenernya tapi kayak eh kalau yang random-random gue taruh deh di exclusive content kamu yang mengenakan seragam mulai tidak buat bernyanyi nanti deh udah mulai ya tanding bolanya ya udah deh nanti aku tuh tertarik sepertinya tahun ini aku akan mendukung italy and portugal italy portugal kan emor ada dulu juga suka and italy karena ada jorginho azik azik jorginho 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 jorgi jorgi ee 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 google jika jika ah 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 hah ah Dukung, gak tau, aku tuh Aku biasanya kan Jerman, Portugal Entahlah Rasanya Aku lebih Ingin mendukung Jorginho 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 Bener kan ya Jorginho 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 Translate from No, no, no Italiano Jorginho Jorginho Tiba-tiba suara mbah-mbah Jorginho 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 bahasa italianya sayang tesoro 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 asunatu asunatu ah, kayaknya aku akan coba pindah ke tiktok malam kalo gak tidur tapi gue lebih takut temen temen gue nonton kalo di tiktok gue lebih takut temen temen gue nonton kalo di tiktok bahasa italianya bahagia kontento bahagia itu sederhana la felicitat e semplice la felicitat e semplice bahagia itu sederhana la felicitat e semplice kenapa pada nyoro disini ini dia tadi yang habis nge-give aku apa? habis nge-give lampu disko ternyata dia benar-benar me- cekeringkan di Saweria namanya Ilya Mk Bidi bentar ya mana tadi? Ilya Mk Ramadhan wuhuuu kamu di podium nomor satu tuh seneng banget baca bukunya gak bosen dibaca berulang-ulang iyee makasih ya iya jadi makasih sudah membeli buku sudah membacanya sudah disimpan dan dibaca ulang yang apa yang paling disuka dan paling relate dari tulisannya jadi tuh apa ya emang buku aku tuh tipe buku yang vibesnya tuh vibes buat kayak kayak ini lagi piknik di taman nyamperin si tikernya duduk-duduk santai di suasana hari yang adem dan sejuk sambil baca buku gitu atau enggak kayak di pinggir pantai lagi nyender di pohon kelapa nah sambil baca buku aku gitu terus vibesnya kayak kalo ditaruh di rak buku tuh kalo lagi mood ngapain tuh buku yang bisa diambil lagi dan dibaca ulang yee gitu guys hampir separuhnya relate ini padahal itu kayak mostly juga kisah hidup dan kisah yang terjadi di sekitar ku juga sih jadi yaudah mungkin kita sama aja ini aku tuh lagi memproses lagi menggodok ide buat buku kedua sebenernya gitu loh pengen agak lebih upgrade lebih panjang panjang lebih berisi lebih punya tema garis yang besar yang berkesinambungan pokoknya lebih kompleks dibanding yang pertama ini cuma lagi bulak balik bulak balik corak ide ya cuma kan proses menulis mencetak mengedit eh menulis mencetak itu kan butuh waktu ya jadi kayaknya hmm ditunggu aja hmm ditunggu aja semoga 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 bisa cepat direalisasikan dan soalnya kayak tadinya tuh aku mau bikin novel kan cuma kayaknya terlalu loncat jauh dari apa yang aku punya di buku pertama gitu dan kayaknya susah haaa gua harus butuh waktu yang panjang banget untuk bisa menyelesaikan novel tuh pasti berbulan-bulan dan masih belajar masih idealis banyak hal juga jadi aku agak mau ubah sedikit konsepnya sih doain aja otaknya encarin punya waktu yang banyak hehehe novel tuh susah tapi mungkin aku akan bisa melibatkan love followers ku juga kali ya kalo mau membuat cerita-cerita kayak gitu aku juga bingung sih gimana ya enak oh ada cekeringan lagi diiii mana nih di mana di sawer ya dari Rahulha Rahulha malam kak terimakasih sudah menyempatkan SL cerita dong kak kemarin ketemu bang wiranagara hehehe hehehe aduh aku tuh belum buka twitter sama sekali gitu loh kayak belum online twitter aku belum re-tweet atau membalas apapun tweet dia ya Allah kacau banget emang jiwa sosial ku hehehe hehehe ceritain gak ya kepo banget hehehe hehehe ceritain gak ya jadi yaudah gitu hehehe hehehe kayak aku baca sih komen reply dan quote tweetnya kayak buset rame banget hehehe yang disini pada tau kah bang wiranagara yang disini yaudah kemudian ayo eno uuuu eee 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 iya aku baca in tapi aku gak on gitu aku gak aku gak ngetweet nge-tweet, aku gak reply aku gak apa gak gak terlihat online, tapi emang lagi jarang banget buka twitter tuh lagi jarang buka sosmed gak tau kenapa, kayak lagi enak aja gitu tenang ceritanya apa ya? ceritanya ceritanya gimana deh yaudah ketemu aja sesama, lebih gini sih kayak sesama penulis iya lah penulis yang sharing aja tentang apa ya tentang ilmu menulis aku ngerasa aku butuh juga ngobrol sama orang yang sudah lebih dulu punya karir sebagai penulis dan dia concern terhadap sastra dan tulisannya juga bagus gitu loh jadi sebenernya butuh juga ngobrol untuk punya mengubarkan kembali semangat supaya supaya bisa menyelesaikan tulisan karena kan ngeliat orang lain tuh cara nulisnya gimana sih gimana cara dia dapet ide tulisan-tulisanku juga banyak dikomentarin gitu kayak kayak gitu terus yaudah ternyata nice gitu loh aku juga mungkin nextnya akan approach akan berani approach penulis lain untuk ngobrol sebatas sharing ilmu sharing pengalaman sharing perspektif karena dunia kepenulisan itu tuh karakternya beda-beda gitu ya kayak aku sama bang Wira aja beda banget tulisannya gak bergurus sih lebih ke sharing aja gitu kayak aku kan newbie dia juga butuh perspektif penulis baru supaya fresh aku butuh perspektif orang yang berpengalaman dengan gaya tulisan yang sangat berbeda gitu kayak ketika nah dan kayak hmm sekarang kan aku udah bilang dimana ya kak aku sekarang sudah menjadi baby 2.0 dimana kayak kayak kalau ketemu orang baru atau kayak dikenalin sama siapa ketemu siapa ketemu temen-temen kayak udah ayo aja gitu loh udah gak yang aduh malu sebas-basi udah gak yang se introvert itu udah gak yang semalu-malu itu jadi kayak ya udah ayo ketemu aja ngobrol aja karena emang ilmu itu atau inspirasi itu datangnya juga dari ngobrol sama orang lain gitu terimakasih semangatnya ya gitu jadi kayak eh iya ketika kayak misalnya ada writer's blog itu mungkin atau kayak ketika kalian punya suatu tujuan tentang suatu bidang gitu ya kayak nyelesaikan deskripsi ya udah kalian ngobrol sama orang-orang yang punya pengalaman deskripsi supaya semangatnya juga ketularan kayak kalian mau fokus di bidang apa yang ngobrol sama orang-orang yang memang juga ada di situ gitu loh jadi kalian tau perspektifnya atau kalian kalo misalnya pengen tau kisah hidup orang kadang ya dari ngobrol penting tapi kadang aku juga suka mendengarkan podcast supaya kayak tau aja cerita orang seru gitu loh belum tentu harus berpengalaman tapi yang penting punya spirit yang sama c gitu karena kalo misalnya berpengalaman doang apa ya ya eh maksudnya belum tentu orang yang gak berpengalaman pun belum tentu kita gak bisa dapetin ilmu atau insight dari orang yang belum berpengalaman gitu loh serius sekali terima kasih pertanyaannya Rahul jadi sebenernya kayak wah udah beda banget sih aku dari 2023 sampai sekarang udah banyak ngobrol sama orang baru udah gak malu lagi untuk ngobrol ketemu orang baru gitu sih seru guys ternyata ternyata ya aku juga kayak pengen podcast-podcast gitu lagi sih kayak pengen ngobrol nyanyi dong nyanyi dong aduh bentar bentar kayaknya lagi soalnya aku lagi rebahan aduh mana sih nih mana sih nih mana sih nih hmm tak ya sering sering-sering SR ya tapi kan ini tuh kayak satu arah ya kayak aku ya walaupun aku berinteraksi sama komen-komen tapi kayak ya mostly cerita satu arah dari aku gitu loh dan ya belum tentu insightful juga gue jadi merasa terbebani karena ada yang mau punya insight dengerin aku padahal cuma ngalur ngidul ya udahlah semoga ada hal bermanfaat hahaha 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 iya iya ngobrol sama banyak orang menguras energi iya sih sebagai introvert itu benar sangat benar tapi yaudah abis itu recharge aja abis kayak dalam seminggu sekali dua kali nongkrong sisanya yaudah sendiri aja aku sih biasa gitu atau kayak aku juga pernah kayak dalam seminggu bisa setiap weekdays pulang kantor aku udah ketemu orang gitu terus kayak abis itu weekendnya bener-bener di rumah sehari yang tiduran kayak capek banget energinya tapi ya seru seru sekali temenku dari mulai yang paling alim sampai paling mando tuh ada gitu loh ya lucu aja denger cerita orang yang paling ngomong aduh ya apa namanya pulangnya seringnya aku sesuai office hour jadi kayak udah punya gambaran lah gitu pulang jam segini akan bisa janjian nongkrong jam segini kayak gitu terus kayak udah punya gambaran juga besoknya sibuk atau enggak kayak gitu kadang pulang malem banget kadang enggak semua introvert akan jadi extrovert kayak enggak juga sih kayak aku tetap introvert sejati aku tetap tidak se punya banyak energi itu buat bersosialisasi enggak yang talkative juga tetap terkuras habis aku kalau habis bener-bener di tempat rame atau ngobrol sama orang gitu cuma ya udah habis itu kan kita bisa meet time juga sendiri untuk nge-recharge yes 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 little introvert tapi bukan ansos baby 2.0 bentar-bentar aku mau cek notif dulu ya wait oke sudah kembali ini emang itu kalau gift-gift bunga mawar kayak gitu-gitu tuh berapaan sih atau free gift gitu gak sih ini ya ampun rame banget oke atau yang melodi-melodi gitu sholat id sholat id ntar disuruh pop bukan wow profile showroomku masih baby tahun 2019 tapi cakep banget tuh itu gokil 10 gold 10 gold tuh minst berapa aduh joks kurban perasaan itu masih jaman ya maksudnya itu kayak terlewak tadi kurban perasaan kurban hati kurban jiwa kalau jam 9an aku ke tiktok boleh terlihat dia harus on cam aduh bentar udah filter ya di tiktok tuh banyak 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 pertanyaannya cuy serius terus banget ini gak cepet banget pas baca sesuatu jadi jadi aku tuh apa ya banyak 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 hal yang aku lakukan untuk mencari hiburan kan ada nonton dengerin podcast baca buku atau main sosmed nah kadang itu semua gak aku lakukan dalam periode waktu yang sama gitu ketika aku lagi kayak ah ada nih udah deh pengen nonton aja bener-bener tuh seharian bisa kayak nonton Netflix berapa ronde berapa series berapa film dan kalau misalnya kayak lagi moodnya pengen nonton atau dengerin podcast doang ya udah tuh seharian aku bener-bener ngulik nonton youtube dengerin podcast nah kemarin minggu lalu aku bener-bener yang maraton buku yang yang bener-bener tiga buku dalam dua hari apa jadi kayak terus-terusan hal yang bikin gak banget adalah karena itu lagi gabut kayak lagi gabut tidak ada beban pikiran lain jadi aku bisa lancar membaca terus-menerus terus kemarin juga aku lagi moodnya tuh bacanya dari e-book jadi kayak dari handphone terus aku pakein apa namanya tripod gitu jadi aku kayak sambil rebahan cuma scroll-scroll scroll gitu kan jadi lebih seru gak pegel aja gitu tangannya biasanya kalau pake buku aku suka juga pake buku fisik tapi kadang posisinya membuat tanganku itu pegel gitu yang lagi aku baca yang terakhir lah ya kalau current yang terakhir aku baca itu adalah aku baca di pusnes kita lihat ini sih aku suka banget keajaiban toko kelontong naminya itu novel itu fiksi panjang dan kayak wow keren ide fantasinya keren percakapannya keren insightnya keren keren pantesan kayak bestseller terus aku baca juga yang agak lama aku selesaikan ya apa namanya courage to be dislike ya berani tidak disukai itu wah aku suka banget itu buku parah apa namanya wah aku bisa bahas panjang sih kalau urusan buku ini terlalu panjang karena suka itu dan maksudnya history kenapa aku buku itu suka buku itu tuh panjang 3 buku 2 hari itu 2 fiksi 1 non fiksi aku mau seringnya lagi baca aku lebih sering baca non fiksi dibanding fiksi cuma karena aku lagi butuh ide-ide tentang cerita fiksi jadi aku kayak butuh baca novel gitu ada cek ringan lagi dari Ilya Mk ini lagi-lagi rajin memberikan gif di Sawer ya Ylya Mk terima kasih banyak setelah lama enggak lihat kbbi langsung ketemu lagi pas kerja di jatim park jatim park wakak Hai Hah serius ah kamu kamu nomin silinnya malang kah nah serius ketemu aku di jatim park hai 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 kenapa enggak nyapa atau nyamperin Maaf lagi, lucu lagi ini Aduh ampun Jadi keeper macan Anak macan yang sebelah mana Aku sih beli boneka macan Dari sana Ini lagi aku Kenapa gak nyawa Lucu banget ketemunya jauh Itu bulan Desember Bulan Desember Aduh ampun Lucu banget Ya semoga bisa Ketemu lagi Aku tuh malah banyak ketemu Orang yang tahu aku Itu di Bogor Bingung juga kenapa Kenapa Bogor Apa namanya Banyak Entah banyak fans JKT Yang terbaik yang tahu aku Bener-bener di setiap sudut jalan Kayak aku kemana Ada aja yang nyapa Dan minta foto Kenapa ya Ya kalian kalau sekarang ketemu aku di jalan Dimana ya mudah Sapa aja bro Teruslah malu-malu lagi Bro Lucu Lucu di jati Lucu di jati Lucu di jati Kalau kayak emang di publik Yang Itu mah yaudah Cuma kalau kayak kemarin Ya gak sih Gapapa juga Kayak kemarin waktu nonton Grad Ya Shania Itu kan literally Semua orang yang nonton Di situ tahu ya Tahu saya Jadi semua orang Otomatis Sekali minta foto Semuanya ngantri Ya Paling kalau kayak gitu Kayak aduh maaf ya Lagi Langsung pengen Jalan ke dalam Atau apa Kayak Atau gak barengan Gitu Gitu sih guys Tergantung situasi Gitu sih gak apa-apa kalo di Jatim Park gak apa-apa banget kalo itu mau gak membuat gue penasaran please ceritakan ceritakan pekerjaan kamu aku ingin ngobrol tentang kekerjaan menjadi keeper macan karena aku kan hyo macan dan dari Jatim Park aja aku membeli boneka macan kenapa gimana caranya ngobrol sama macan lucu banget oh my god aku pengen mendapat ilmu dari orang-orang yang deket dengan hewan kayaknya ini kok kayaknya ini kok udah menguap lagi gue karena tiduran hmm 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 seperti meme yang aku jadikan profile eh jadi wallpaper life-nya itu tuh mood aku 2 hari ini kayak seriously aku lagi capek seminggu kemarin tuh kerjaan hectic kesana kesini terus kayak aduh tolong sabtu minggu ini aku kayak ingin tidur saja aku tidak mau ngapa-ngapain jadi aku tiduran doang apa 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 itu aku aku ya udah kayaknya di showroomnya aku tadi live juga udah 1 jam nih pasti sudah aku mau pamit kayaknya dikasarin aja macet aku mau pamit kayaknya mungkin nanti lanjut di tiktok kali gak tau sih gak janji tapi aku pengen coba pengen cobain live tiktok pengen rasain aja kalau gue malu yaudah balik lagi showroom banyak sekali pertanyaan dan minta cerita yaudah nanti kalau beneran akan ke tiktok yaudah nanti kita ketemu disana tapi gak janji ya jam berapanya atau jadi atau enggaknya terima kasih mari kita bacakan podium nafas dan tiga besar kita adalah rahul has firman lucu banget avatarnya dan nomor 1 kita yang tadi ngasih apa namanya lampu disco dan abis ketemu baby di bulan desember di jatimbar terima kasih terima kasih ilia mk yeay sampai ketemu lagi semoga semoga yaudah memberikan kesenangan aja pokoknya selamat istirahat yang mau istirahat dadah selamat menikmati